Oke Mas Purus, sebelum kita lanjut ke videonya Sengaja share info bahwa grup STS open lagi nih Grup STS Diskusi dan Rekomendasi Bulan Agustus 2024 Yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus tentunya Nah teman-teman akan tergabung ke dua grup ini Ya guys ya, STS Rekom Agustus dan STS Diskusi Agustus Dan untuk mengetahui apa itu STS Rekom Kita akan intip STS yang masih jalan saat ini Yaitu STS Juli, aktif sampai tanggal 31 Juli tentunya Nah ini guys ya, kita ada 3 menu guys ya Yaitu menu, uji nyali, dan swing Jadi teman-teman bisa pilih aja Dan hari ini kita dapat profit di saham-saham lumayan guys Saham-saham besar, itu BRI, BNI, Pesab disini kita cuan Cyber cuan, BBTN cuan, ini swing Terus Excelnya juga swing juga cuan guys Jadi ada blue chip-blue chip yang profit hari ini Teman-teman di STS Rekomendasi Bulan Juli Nah nanti juga di STS Juli ini ada menu swingnya teman-teman Nah swingnya kita pisahin ke tabel sendiri Ini swingnya Dan masih ada 4 yang belum profit teman-teman ya Jadi inilah guys Ya perform dari STS Swing ya hari ini Ini kan masih lama guys, ini baru setengah bulan Nah kalau kita lihat disini ya mungkin menu swingnya ada sekitaran Mungkin 20-25 guys ya Sampai akhir bulan nanti bulan Juli Nah bagi teman-teman mau gabung STS Rekom Langsung cat saya aja guys ya Nanti akan kita langsung undang ke grup STS Rekomendasi Agustus Dan bisa langsung chatting-chatting aja Oke kita lanjut ke videonya teman-teman Semuas bro ya kemarin kita di Fajar Daily Dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat tanggal 15 teman-teman ya Karena kita kemarin gak bikin nih kayaknya ya Kemis Jumat gak bikin Ya ada acara keluarga guys Nah ini buat hari Senin nih kita bikin sekarang nih Nah tanggal 15 ya guys ya Di hari Senin ini udah pertengahan bulan Jadi STS udah open lagi guys STS Rekomendasi Agustus ya Tapi ya karena ini untuk Julinya udah seteparok Nanti Juli aktif sampai tanggal 31 Nah bagi teman-teman mau gabung STS Rekomendasi Nanti akan dimasukkan ke STS Rekomendasi Agustus Nah ini teman-teman akan gabung ke dua grup ini Nah kita lihat aja STS Rekomendasi Juli Yang kemarin ya Kemarin hari Jumat tanggal 12 guys Kita cuan di lumayan nih Yaitu di Golf Kita bayi dua cuan Terus TINS Terus BBTN Ini TP Swing Nanti BBTN tuh TP Swing sekitar 5-6% lah Lihat aja candle BBTN kemarin Jumat ya Nah terus ada BLESS NISP ASRI XL ini TP Swing juga Teman-teman Ya sekitaran segitu Terus ada Cyber PESA BBNI Dan BBRI Jadi kita cepet cuan luber juga Di BBNI dan BBRI nih guys Luar biasa Karena kalau udah ngomong BBNI dan BBRI Ini masuknya pasti dalam jumlah besar ya guys ya Jadi cuan 2% pun udah Wow mantep sekali Apalagi BBNI kemarin naiknya gede banget Luar biasa guys Nah bagi teman-teman gabung STS Rekomendasi Sampai kelewat ya Cat saya aja nanti Kalau teman-teman cat Nanti akan langsung diundang Kesini langsung teman-teman ya Biar gak kelewat nanti Kalau udah lewat Agustus Nanti gak bisa guys Jadi bagi teman-teman yang mau gabung STS Juli Udah gak bisa ya Jadi nanti gabungnya ke Agustus Oke langsung cat saya aja guys Kalau Pengen tanya-tanya Nah kita lihat IHSG yang kemarin Teman-teman ya Disini AC-nya netbay guys Netbay 1,2 triliun Lumayan Tapi kalau kita lihat chart dari IHSG ini Seperti udah di bukit guys Nah udah kayak merah-merah gitu ya Capek gitu Udah capek Nah ini harusnya sih Ini normalnya ini harus koreksi guys Nah kayak gini guys Nah ini kan udah naik tinggi juga Seperti mirip di November nih guys Terus naik tinggi terus Ini just ada koreksi Terus sideways masih naik lagi gitu Jadi harusnya kayak gini ya Gak mungkin naik terus Nanti-nanti ini pasti ada koreksinya guys Jadi siap-siap aja Nah nanti kalau misalnya ada koreksi Teman-teman malah jangan takut ya Malah ambil aja Kayak gitu guys ya Tunggu aja koreksinya untuk IHSG Kalau teman-teman pengen lebih aman Nah mirip kayak gini guys Nah ini ada koreksi 2 hari gede-gede gitu Nah nanti udah pantulan Nah ini akum aja Nah ini baru naik Kayak gitu guys ya Oke itu untuk IHSG Udah mulai warning kalau menurut saya guys Nah kita lihat untuk rekomendasi buat hari Senin nih guys Lama apa aja Nah kita akan bahas satu saham Ipo Itu saham dari Laps teman-teman Ini yang masih aman sepertinya Kita lihat ya Laps ini banyak banget namanya ya Agak susah nih nyarinya Di bawah banget kayaknya Aduh-duh Susah banget nih Nah ini guys ya Di bawah banget Nah untuk Laps ini Arah 2 kali Terus hari ini Hari Jumat kemarin itu Arah gak nih Terus di ketarik ke bawah guys Untuk si Laps Kita lihat ya Laps Nah Laps ini W-nya adalah YC teman-teman Kita lihat ya YC Ya Lotus Lotus tuh YC teman-teman Untuk valuasi ini termasuk udah mahal untuk Laps ya Waktu Ipo juga udah mahal ya Kita udah hitung kemarin Nah disini W-nya masih ada barang guys ya Disini masih belum jualan Kalau kita lihat dari awal Ipo Dia belum jualan si YC ya Malah baik hitungannya Tapi kemarin hari Jumat Dia ada sedikit banget sell Nah ini sepertinya juga Ini Retail ya YC retail ya Kecil soalnya guys Gak transaksi juga dia guys Ini retail guys ya Gak ngebanting tuh MG Jadi saya kira untuk Laps ini masih aman guys ya Kalau menurut saya guys ini masih bisa di trading besok Karena YC nya masih punya banyak barang Dan kalau YC nya mau jualan Dia pasti dinaikin dulu ya gitu guys Aturannya Yang mirip-mirip IC lah Teman-teman lihat IC gak Nah itu kan Apa namanya W-nya Dinaikin gitu ya Terus dia jualan ngeguyur gitu Jadi sebelum Sebelum dia ngeguyur Dinaikin dulu kayak gitu guys Nah Laps ini juga sama harusnya Ya sebelum dia ngeguyur Dia pasti akan dinaikin dulu Nah ini masih bisa Istilahnya itu kita trading ya Di dalamnya kayak gitu guys ya Masih W-nya belum out Nah targetnya keberapa nih Ya karena kalau kita lihat Udah seperti ini ya Targetnya yang gak tinggi-tinggi lah Mungkin targetnya ke-20 lah guys ya Untuk besok guys Hari Senin guys Nah Kita mau ikut Apa namanya Laps ya bisa ambil 195-196 Tp nya kalau udah sampai 210 ya mungkin bisa di-sell dulu aja Karena kalau mau arah sih Mungkin aja mungkin ya Cuman agak sulit aja Karena Karena kemarin juga mau arah Juga diguyur Oke itu Laps Masih aman besok ya Kita lihat Oke kita lihat saham yang berikutnya guys Yaitu saham dari SMGR Teman-teman ya Nah Semen Gresik guys Semen Gresik disini Belum muncul Laporan keuangan kuartal 3 Harusnya bentar lagi Mungkin akhir bulan ini Atau awal bulan depan Saya juga penasaran untuk SMGR ini Gimana profitnya guys Kalau misalnya SMGR profitnya naik Ini bakal naik tinggi Bakal di atas 5 ribu lagi Untuk SMGR guys Tapi kalau turun ya Mungkin bakal turun Kayak gitu guys Tapi kalau turunnya Ya paling mentok-mentok 3,5 lah Sebenarnya untuk SMGR ini Udah di bawah banget guys Lihat ya disini ya Nah sebenarnya ini udah di bottom Ini bottomnya di 3,5 guys Nah 3.500 loh Langsung dia mantul Ini 3.500 Mantul Turun lagi 3.500 Mantul lagi tinggi gitu Jadi mentoknya disini aja Kalau ini udah istilahnya Risk and rewardnya udah enak Kalau misalnya lapanya turun ya Paling sampai ke 3.500 Kalau lapanya naik Bisa naik sampai 5 ribu Jadi udah enak ya Untuk SMGR ini masih enak lah Jadi kalau belinya pakai MM Itu mantap sekali Nanti kalau memang di bawah turun ya Di 3.500 deket-deket Ya ditambah muatan aja guys Tapi kalau kita lihat dari broker Sameri Ini kayaknya naik Makanya masukin rekom Lihat aja disini Asing aja masuk banyak banget ya 30B guys Luar biasa Jadi ini Hampir Seperti gak lebihnya itu asing guys Yang main di SMGR guys Mantap ya Mantap SMGR Harusnya sih naiknya AKBK ZBYU Ini ngeborong banget guys SMGR guys Nice banget Sepertinya mungkin Orang-orang asing kan suka dapat info lebih dulu ya Nah ini lapanya mungkin aja naik Mungkin ya Tapi kita tunggu aja guys Nah targetnya kemana nih Kalau Ini saya kira bisa naik ya Untuk Area range-nya ya mungkin Ke 4.200 Sampai 4.300 lah Untuk si target dari SMGR Minggu depan Harusnya nih guys Untuk si SMGR Aman Untuk SMGR teman-teman Oke kita lanjut saham yang berikutnya Itu saham dari Eral guys Eral Nah kemarin sempat kita bahas ya Eral ya Terus teman-teman bisa profit gitu ya Ini sebenernya belum guys Untuk si Eral ini lagi mau naik Bahasanya seperti itu Memang harus sabar ya Untuk si Eral ini Mari kita bikin videonya dimana si Eral Di sini kalau gak salah ya Tanggal 10 atau tanggal 8 Ketanggal 9 Tapi ini udah naik Tapi tipis-tipis gitu Tunggu aja guys Target kita masih sama Itu di 228 Jadi di 228 Di sini guys Garis M50 Saya yakin banget Ini bisa guys Eral guys Nah ini kita remain lagi Untuk Eral ini adalah Perusahaan Yang ngejual Aksesoris HP Dari kondom Softcase Terus Mungkin Brompet HP Atau Anti gores Kayak gitu guys Macem-macem Nah di sini Untuk Eral ini Valuasinya masih Sangat-sangat murah guys Ini mungkin Mercy harga budget nih Teman-teman Ini anak usahanya Era Jaya ya Di sini pairnya masih 6 BBV-nya masih di bawah 1 guys ROI-nya 10 Dan dividend yield-nya 5% Kalau gak salah Mantap sekali guys Untuk si Eral ini Aman lah Kalau beli Eral gitu ya Fundamentalnya bagus Dan harganya di bawah Nah di sini YP yang masuk guys Di saham Eral Karena Eral ini ya masih Ya belum rame guys Valnya cuma 800 juta gitu ya Ini sepi Ya mungkin orang-orang pada Belum tahu bahwa ini Perusahaan bagus gitu Jadi belum pada trading Di sini Teman-teman Dan kita lihat juga CC juga VG-nya di 2.10 Di harga-harga sekarang nih CC ini Sudah mengetahui Oh ini saham murah nih Gue akum ah gitu Lihat nih Di akum 1 miliar Ya Naik guys Ini harusnya guys Targetnya 220-228 lah Untuk si Eral guys Mungkin semoga aja Minggu depan hit ya Ya gak mungkin Gak mesti langsung Senin gitu ya Karena ini saham sepi Ya mungkin Senin sampai Jumat lah Semoga aja ya Hit ke 220-228 Oke kita lihat saham yang berikutnya Itu saham dari Arto guys Ya Bang Jago guys Nah Bang Jago Ini seperti ini Bentukannya guys Dan ini Ya di Di tengah-tengah sebenarnya Kalau bottomnya di 1500 ya Di sini Di bawah Sebenarnya kalau Arto ini guys Kalau di bawah 2000 Ambil aja Gitu guys ya Sekarang udah di atas 2000 bang Gimana ya Harusnya sih bisa Kita lihat ya Untuk Arto ya Nah ini closing disini Untuk fundamental ya Sebenarnya Arto ini Sekarang udah harganya Udah standar lah ya Kalau dulu tuh Sempet PBV nya itu 30-40 kali ya Waktu di harga 20 ribuan 19 ribuan gitu ya Sekarang udah Udah ya Udah masuk akal Harga Arto Kita lihat Arto guys Nah ini Arto Nah ini sebenarnya Kalau kita lihat dari tanggal 1 Ini asingnya netv AVG asing itu Di 2344 2344 Ini masih di bawah AVG asing guys Ya disini ya 3T lah di bawah asing Disini Lihat AK KZ BK Nah kita lihat yang kemarin Jumat teman-teman Asingnya XL tipis ya Tapi AK YP masih ambil Kita lihat disini Teman-teman Ini AK BK Toh Masih ada barang Dan AK Nambah lagi guys Kemarin Jumat tuh Nah saya kira besok Masih menarik nih Untuk Arto Dan arahnya Harusnya naik guys Untuk si Arto ini Nah teman-teman BK Arto Bisa ambil di harga ini Tentunya 2320 Nah untuk targetnya Kemana nih Targetnya kesini guys Nah disini kan ada resist nih Lihat tuh Jadi sekitaran 24 lah targetnya guys 24 lebih lah Untuk target dari Arto besok ya Lumayan mantap 3% gitu ya Terima kasih